Balik lagi dengan Malikno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Kalau menurut kamu, Vivo V29 itu harganya di luar jangkauan, ada nih, versi yang ekonomisnya, Vivo V29i. Harganya ini cuma 4 jutaan aja, dan kamu bisa cek ya, link di direct video kalau pengen beli hape ini. Dan di kelas harga segitu, Vivo V29i ini tuh nggak salah kalau kamu pilih, karena ini dia punya desain yang cantik, menarik, menawan hati. Catep banget dilihatnya. Kalau tampak belakangnya, hape ini berbodi datar dengan finishing glossy. Dan V29i warna blue ini terinspirasi dari kilau samudera Indonesia yang terkena sinar dari cahaya negeri. Keren banget kan? Udah kayak laut atau pantai dilihat dari atas. Untuk bagian kameranya juga dibuat minimalis, dengan lingkaran aura light portrait di bawah kamera. Untuk framenya sendiri dibuat datar ya, memberikan sentuhan kotak bersudut di genggaman. Dengan 2,5D slim flat frame design. Bikin hape ini tuh bisa tegak berdiri tanpa sandaran. Bodinya ini seramping 7,69 mm, dan seringan 190 gram aja. Keliatan cantik banget kan? Dan nggak cuma bagian bakangnya aja, tampak depannya juga ini kelihatan cantik mewah. Bingkainya, bezelnya udah tipis minimalis, dan layarnya juga punya lubang punch hole kamera super kecil gini. Untuk desain kalau menurut saya ini udah luar biasa keren. Nyaman, mewah di genggaman, dan kelihatan keren, cantik, dan bahkan adem kalau dilihatnya. Dan untuk layar hape ini, nggak cuma kelihatan mewah, tapi bener-bener bagus kualitasnya. Ukuran layarnya 6,67 inch, udah pake panel AMOLED Full HD. Akurasi warnanya juga udah 100% DCI P3 gamut. Layarnya juga udah smooth banget, dengan pergerakan visual yang mulus banget, karena udah support 120Hz refresh rate. Layarnya ini juga udah support 1200Hz instant touch sampling rate, yang bikin kalau kita main game, jadi berasa lebih seru dan lancar. Karena respon di layarnya juga lebih cepat, dan nggak ada touch delay sama sekali. Terus kalau dibawa ke luar ruangan nih, juga tetap terang, nggak perlu cari tempat teduh, karena udah 1100 nits. Kecerahan layar maksimalnya. Layarnya ini juga sudah memperoleh sertifikasi SGS iCare Display, di mana layarnya dapat mengurangi bahayanya cahaya biru dari layar. Jadi untuk penggunaan lama, mata kita pasti tetap aman, dan tentunya nyaman juga dipandang. Pokoknya ini untuk kualitas layar ya, ini udah terbaik di kelas harganya. Dan nggak cuma layarnya, bagian audionya ini juga udah luar biasa. Ya, walaupun belum support teknologi Dolby Atmos atau DTS, Vivo V29 ini punya fitur super audio yang bikin nonton video atau denger musik pake earphone, suaranya jadi berkualitas. Lebih asik pokoknya. Dan walaupun hape ini cuma punya speaker single ya, mono di sisi bawah hape, suaranya tuh berasa kuat dan powerful berkat fitur mode audio booster, di mana volume didongkrak hingga 150%. Jadi kalau volumenya maksimal, itu suaranya kencang banget, powernya mantep banget, tapi detailnya juga tetap dapet. Kayak gini suaranya. Vivo V29 ini adalah bagian kameranya. Kamera depannya udah super selfie, kamera belakangnya udah kayak bawa-bawa softbox, lampu studio kemana-mana gitu. Lihat nih, paling atas ini adalah 8MP super wide angle camera dengan point of view 116 derajat. Di bawahnya kamera utama 64MP OIS night camera. Kemudian ada lampu aura light portrait yang 60% lebih terang dari pendahulunya V27e. Masih dilengkapi juga ya, dengan LED flash standar di sebelah kamera ultrawide. Dan untuk kamera depannya, 50MP AF group photo dengan aperture f2.0. Udah autofocus dan punya point of view lebar 92 derajat. Untuk fitur aura light portraitnya ini, bisa kasih cahaya yang kuat dan bisa kita atur tingkat suhu warnanya. Untuk lebih dingin atau lebih hangat ya, sesuai kebutuhan kondisi lokasi. Kira-kira gimana gitu ya, kualitas pencahayaan di tempat tersebut. Nah, fitur baru aura light ini, namanya Smart Lightning Control. Jadi tuh hasil foto-foto di kondisi pencahayaan berkebutuhan khusus, kayak di taman kota malam hari misalnya, atau di stadium olahraga, atau tempat-tempat yang banyak lampu warna-warni, hasil foto pake V29e ini tetap maksimal. Dan untuk hasil foto-foto selfie-nya, ini asik banget sih. Karena kamera selfie-nya ini punya sudut pandang yang luas, dan udah autofocus. Jadinya kalau kita foto-foto rame-rame, bisa ketangkap semua 4-6 orang tanpa perlu tongsis. Dan kualitasnya juga udah kayak foto pake kamera belakang. Yang fokusnya mantep. Warna foto juga berasa natural, tapi lebih sedikit menarik sih dari aslinya. Sementara kalau dipake untuk selfie potret, hasilnya seperti ini. Hasil efek blur-nya bisa tetap rapi, walaupun background di belakang kita tuh rumit. Dan tetap baik hasilnya, walaupun di kondisi cahaya kurang kuat. Sementara untuk foto-foto menggunakan mode auto, ukuran fotonya jadi 16MP, dimana hasilnya tuh berasa bagus untuk standar harga setara ya. Berasa jernih, detail, dengan tone warna yang cukup natural. Dynamic range-nya juga luas, jadi hasil foto berasa maksimal gitu, walaupun kita foto-fotonya membelakangi sumber cahaya. Pokoknya cakep mantep hasilnya, apalagi dengan mode potretnya ya. Efek bokehnya tuh rapi, dan hasil fotonya berasa dramatis, dimana karakter objek foto berasa banget ditonjolkan. Nah, kalau untuk mode super wide angle, kayak gini hasilnya. Cakep mantep pokoknya buat foto-foto pemandangan, dimana tone warnanya mirip dengan kamera utamanya ya. Dan dynamic range-nya juga luas, jadi langit tuh kelihatan karakternya. Sementara untuk foto-foto dengan mode night camera, foto yang ditampilkan tuh berasa lebih terang, dengan noise atau shadow yang minim. Untuk bagian lampu kelihatan detail, dan pas nggak over bright. Intinya untuk eksekusi foto malam hari, udah berasa istimewa di kelas harga setara. Sayangnya ya, di kelas harga segini tuh belum dilengkapi kamera makro. Tapi overall untuk foto-foto, ini udah cukup memuaskan. Apalagi kalau untuk perekaman kamera ya, perekaman video. Walaupun belum super 4K, kamera belakang dan kamera depannya, kalau buat rekam video tuh nggak guncang. Stabil. Untuk perekaman video, pakai kamera depan, kualitasnya kayak gini. Ini Full HD ya, 30 fps. Kalau bisa lihat sendiri, kualitasnya kayak gimana. Yang pasti, itu langit masih kelihatan birunya ya. Nggak putih aja. Kalau bisa lihat ya, dynamic range-nya lumayan bagus. Sekarang kita cobain buat kamera belakangnya gimana. Nah, ini perekaman video menggunakan kamera belakang, Full HD, 30 fps, dengan Ultra Steady aktif ya. Dipegang aja pakai tangan, kualitasnya kayak gini. Gimana menurut kamu? Untuk suaranya sendiri kayak gimana, dan kalau buat fokusnya gimana, kita cobain ya. Pindah fokusnya cepat. Tanpa harus titap-titap, pindah fokusnya tuh berasa alami. Dan kamu bisa lihat detailnya, kalau buat rekam video, ini cakep. Urusan performa, Vivo V29 ini juga udah cukup bisa diandalkan di kelas harganya. Udah cukup bisa bikin bahagia. Dengan mengandalkan Qualcomm Snapdragon 695 5G, ditambah cooling system, dan memori luas 8GB RAM, yang bisa kita ekspansi lagi, ditambah hingga 8GB extended RAM. Jadinya smartphone ini tuh selalu ringan dan lancar, selama penggunaan harian multitasking, maupun gaming. Kayak waktu main game Mobile Legends nih, V29 ini udah support settingan grafis ultra, dan saat dipaksa ya, untuk push rank dengan settingan grafis maksimal, selama main performanya tetap stabil di 59-60fps, dan udah 2 putaran main, baterainya tetap stabil di suhu 41 derajat. Cocok banget pokoknya, kalau buat push rank sampai mythic glory. Sementara kalau untuk membuat main game PUBG Mobile, hape ini juga udah kuat ya, untuk membuka game dengan grafis mulai dari smooth ultra, balance ultra, dan HD high. yang kamu lihat di layar ini, waktu saya main dengan grafis balance ultra. Udah bisa stabil lancar, dengan performa 40fps selama main. Dan dipakai main agak lama, juga temperatur baterainya cukup stabil di kisaran 42 derajat. Nggak panas. Iya, cuma anget-anget nikmat. Yang pasti kalau untuk main game, hape ini tuh bisa kasih performa lancar untuk game-game populer. Dan kalau untuk daya tahan baterainya, V29 ini awet loh. Manajemen dayanya Vivo tuh bener-bener keren sih menurut saya. Padahal ini layarnya udah 120Hz, ukurannya gede pula, dan kapasitas baterainya juga standar aja, cuma 4800 mAh. Tapi waktu dites ya, pakai simulasi pemakaian non-stop, dari baterai full sampai sisa 20%, butuh waktu lebih dari 15 jam. Ini artinya kalau pengguna normal sampai sedang, baterainya bisa tahan lebih dari sehari, bahkan 2 hari. Dan waktu saya tes ya, di kondisi dalam ruangan, dan terkoneksi jaringan Wi-Fi, waktu dipakai main game Mobile Legends selama sejam, baterainya cuma berkurang 13%. Dan untuk nonton YouTube selama sejam, baterainya habis cuma 5% aja. Jadi secara teori, kalau dalam sehari kita udah pakai buat main game sejam, buat nonton YouTube sejam, sisa baterainya masih lebih dari 80%. Pasti awet sampai besok paginya lagi. Dan seandainya ya, kalau misalkan kita pagi 100%, terus sore-sore udah minta di-charge, karena pemakaian berat, main game mulu, atau bikin konten maksimal misalnya. Nge-charge-nya udah cepat, karena udah support teknologi 44W flash charge. Yang waktu saya coba ya, dalam kondisi hidup, 30 menit di-charge udah terisi 36%. Sejam nge-charge udah terisi 68%, dan cuma butuh waktu sekitar 90 menit untuk penuh 100%. Oh iya, untuk penyimpanan internal juga udah lega ya. Udah 256GB, dan udah pakai teknologi UFS 2.2. Jadi buka aplikasi besar atau game berat, nggak akan lama nunggu loading gamenya. Ya cuma sayangnya untuk slot kartu, hanya bisa dual SIM, karena nggak disediakan slot microSD untuk nambah kapisitas penyimpanan. Ya tapi 256GB sih, kalau menurut saya sih udah cukup ya. Nggak ada microSD, nggak apa-apa. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Desain ramping lingan, layar menawan, baterainya juga awet aman. Dan tentunya dipakai buat harian ini bener-bener nyaman, karena sensor-sensornya komplit lengkap semua. Sensor cahaya untuk cerahan air otomatis, sensor magnetik untuk kompas, dan sensor gyroskopnya lancar cepat semua. Untuk sensor sidik jari juga udah di layar ya, jadinya HP kelihatan tambah mahal. Cepat dan akurat juga baca jarinya. Kalau dipakai jadi pemandu jalan juga aman ya, GPS-nya cepat akurat baca tempat. Nggak akan takut tersesat, yang penting ada koneksi internet. Sensor NFC-nya juga udah multifungsien, selain cepat baca saldo yang mani, HP ini juga bisa, jadi pengganti kartu akses untuk buka kunci. Yang belum dibahas, apalagi ya? Oh iya, Vivo V29e ini pakai sistem antarmuka. Buatan Vivo sendiri, yaitu Funtouch OS 13, yang udah berbasis Android 13. UI-nya tuh kelihatan simpel minimalis, dan berasa ringan ya. Fiturnya juga banyak banget. Salah satunya adalah always on display, yang sayangnya nggak bisa selalu on. Cuma bisa nyala 5 detik aja. Pada saat standby, layar akan menampilkan jam, sisa kapasitas baterai, dan notifikasi di layar, saat HP yang standby digoyang. Buat main game juga makin asik ya, karena ada fitur Ultra Game Mode, yang bisa maksimalkan form-forma HP untuk jalanin game. Bisa blokir semua notifikasi, dan panggilan masuk, jadinya pada saat main game nggak akan keganggu asiknya. Ada 40 Vibration juga, dan pengubah suara, supaya pengalaman main game tuh makin menyenangkan. HP ini juga masih dibekali ya, fitur App Clown untuk menggandakan aplikasi online shop, aplikasi sosial media, dan juga aplikasi chatting. Dan banyak lagi fitur lainnya yang bisa kamu cobain, kalau kamu udah beli sendiri. Dan segitu aja ceritanya, semoga informasinya bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Desainnya kace, cakep. Budi kacang. Oh iya, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.